Hi guys, welcome back to my channel My name is Simana Monika Dan isi kesikansi from the title Hari ini aku akan ngebuat nandaral makeup tutorial lagi Sebenernya ini lebih ke review sih Dan first impression Terhadap suatu produk yang sebenernya Aku udah kasih tau kalian Di IG story aku Jadi beberapa waktu lalu itu Aku ngebuat vote gitu Di instagram Aku bakal nge-review soal satu palette Dari Kimose Cosmetics Dan aku tanya kalian Lebih baik aku buatnya itu di IGTV Atau di Youtube aja Dan 60% gitu Kalian milihnya di Youtube aku Jadi sekarang aku akan Nunjukin kalian sesuai janji aku Gimana hasil Aku nge-create Makeup look dari Eyeshadow palette ini So buat kalian yang penasaran Keep on watching Oke guys jadi sebelumnya ini Makeupnya udah aku pakein Seluruh muka Kecuali bagian matanya Jadi aku udah pake Complectionnya Dan kecuali juga bibir Aku belum pake Karena aku bakal ngeliat Hasil makeupnya dulu Dan aku bisa nentuin lipsticknya Dan please excuse Ini kalo alis aku Hari ini aku gak tau kenapa Alis aku merasa aneh banget Kayak ketebelan gitu Tapi kalo di kaca tuh yang normal Normal aja gitu loh Cuman gak tau kalo di kamera Jadinya tebel banget Gak tau Tapi yaudah lah ya Kita hari ini gak mau ngeliat Bagian alis kita Hari ini mau nge-review palette Dari Kimosei Jadi Kimosei ini adalah Salah satu Brand Aku gak tau ini kayaknya Brand terbaru deh Ini dari Jadi ini adalah Kimosei aku gak tau ini Dari mana sebenernya Ini kayaknya dari Cina kali ya Tapi desain by UK Jadi aku gak tau Ini dari mana Kalian bisa googling sendiri Oke Nah jadi Beberapa waktu lalu itu Aku sempet ngeliat Videonya ke Vindy Dia ngebuat One brand makeup tutorial Menggunakan Produk-produk dari Kimosei Dan aku lebih tertarik Dengan eyeshadow paletnya Karena Aku emang lebih banyak koleksi Bagian eyeshadow sih Lebih beragam gitu Eyeshadownya Gak tau kenapa Dan aku pilih Palet ini Sebenernya paletnya tuh Ada banyak Cuman aku tertariknya Sama ini Ini namanya Aiki Mosei Marble eyeshadow palette Jadi bentukannya Seperti ini Jadi seperti ini Dan di belakangnya Ada penjelasan Nama-nama dari Shade-shade nya itu sendiri Terus ini ada penjelasan Apa-apa aja Kandungan dalam Eyeshadow ini Terus Disini ada Ini dari London Tendeng Iya Ini dari UK Ada penjelasannya Di bawah sini Terus Ini Cruelty free Jadi ini Gak dicoba Di binatang Jadi aman guys Ini ada Mini Review Untuk warna-warnanya Gitu lah Oke Jadi kita langsung buka aja Paletnya Ini Maksudnya masih ada lagi Di dalamnya Nah Seperti ini Dan Kita dapet kartu dong Kartu namanya mereka Disini ada penjelasannya Ini Instagramnya mereka Kalian bisa siap dimana Terus disini bisa Mereka minta feedback Ke kita Dari Shopee Karena aku belinya di Shopee kan Jadi Mereka minta feedbacknya Gimana Apakah ada puas Dan lain-lain Seperti ini Selanjut Packaging dalamnya Sama Seperti packaging Di Dusnya yang tadi Seperti ini Gak ada yang berubah Dan kita langsung aja Buka Nah Jadi ada kacanya gitu Wow Ada kamera aku Jadi dia ada kacanya Disini Which is it a good Buat kalian Bawa travelling ini Enak banget Karena dia ada kacanya Dan dia Ukuran itu Gak terlalu besar Size-nya Dan ini dia Warna-warnanya Aku akan swatch ke kalian Dan liatin Hasil swatchnya Oke Oke guys Jadi ini dia Hasil swatchesnya Seluruh warna Paletnya Oke guys Jadi yang seperti kalian sendiri Tadi itu hasil swatchesnya Kalau dilihat dari kamera Emang fine-fine aja Semuanya keluar Pigmented Cuman Yang aku sayangkan adalah Bagian Untuk eyeshadow matte-nya Itu agak Patchy gitu Waktu di swatch Jadi untuk Eyeshadow matte-nya itu Aku harus Swatch Berkali-kali Biar warnanya keluar Dan waktu pertama kali Swatch juga Hasilnya langsung Peci Cuman gak tau ya Hasilnya kalau di mataku Dimana Kita akan coba Ntar Dan untuk Shimmer-nya Untuk warna-warna Yang ngejreng gitu Warnanya keluar banget Seperti yang warna ini Warna ini Warna kuningnya Terus warna yang Be blunt-nya ini Juga keluar banget Cuman beberapa warna Yang soft Seperti yang upfront ini Agak kurang gitu Agak kurang Pigmented Cuman kita Lihat lagi bentar Hasilnya gimana Di muka aku Oke So kita langsung aja Cobain warnanya Jadi untuk yang pertama Aku akan pakai Shade yang Matter of fact Jadi warnanya Di udang sini Warnanya super Soft banget Jadi ini untuk Ngeset aja Seluruh Eyelid Nah jadi warnanya tuh Hampir gak ada Jadi dia emang Kayak Seperti translucent Dan selanjutnya Untuk warna Transisinya Aku akan pakai Truth Heart Jadi warna Ujung sini Masih dengan Brush yang sama Aku akan Taruh dia Di Antara Di Keris aku Oke jadi Untuk warnanya Setelah diaplikasiin Emang Gak terlalu Keluar Cuma Emang harus berkali-kali Tapi hasilnya Gak peci Jadi Kalo di tangan aja Jadi kalo di mata Dia masih Fine-fine aja gitu Selanjutnya Untuk Nambahin lagi Intensitas Dari eyeshadow Aku akan pakai Shade Duchess Ini yang disebelahnya Sama aku Tambahin dengan Yang Frank Yang ujung sini Jadi kita mix Dua ini Taruh Juga lagi Masih Decrease Masih Decrease Oke seperti ini Dan Untuk di Outer corner Aku akan pakai Warna TMI Ini Dan juga Warna yang Actually TMI dulu deh Aku akan pakai Warna TMI Untuk Di Outer corner Nah jadi Biar warna itu Lebih deep Nah seperti ini Oke Warnanya ternyata Lumayan keluar Untuk warna Warna yang gelapnya Nah Sanya untuk Di outer V nya Aku akan pakai Warna Actually Jadi Biar lebih Deep aja Tapi Dikit aja Terus kita Belen lagi Pakai Brush yang tadi Oke Warnanya seperti ini Hasilnya Dan untuk Kita akan Selanjutnya Aku akan pakai Shimmer nya Aduh ini cantik-cantik Banget sih semuanya Jadi aku bingung Aku bingung Kita akan mix aja Sebelah kiri dan sebelah kanan Oke Jadi untuk Sebelah Kirinya Aku akan pakai Warna M plus ini Ini malen sekarang Si warna shimmer nya Yang aku rasa peci Waktu di aplikasiin Tapi keluar si warnanya Oke Selanjutnya Aku akan pakai Tambahin lagi Di atasnya Warna yang Upfront Jadi warna yang ini Kita tumpuk aja Di atasnya Jadi aku akan Selang-seling gitu Nah Seperti ini Dan untuk Di inner corner nya Aku akan pakai Warna Yang lightning Buck Jadi dia Warnanya kuning Seperti ini Yang sebelah kanan nya Juga sama Aku akan pakai Warna Empress Terus Aku akan Timpukin lagi Dengan warna Upfront Terus Untuk bagian belahnya Aku akan pakai Warna TMI lagi Oke guys Jadi segini aja Selanjutnya Aku akan pakai Bulum mata Dan lain-lainnya And then I'll be right back Oke guys Here's the final look Jadi aku udah selesai Bulum matanya Terus aku juga udah Pakai lipstick Dan Untuk final touch Aku buat Eyeshadow ini Overall Aku suka banget Pertama Karena di Affordable Dan untuk Warna-warna nya Juga warna-warna Yang daily gitu Yang kalian emang Butuhin Untuk para makeup Pemula Jadi warnanya Cantik-cantik juga Jadi ada Shimmer nya Ada warna Matte nya juga Terus ada warna Transisi nya juga Ada untuk warna Base nya juga Jadi Satu paket Satu palet ini tuh Emang cukup lengkap Untuk kalian pemula Dan Dia juga Travel friendly Menurut aku Karena Pertama ukurannya Gak terlalu gede Cuman sebesar Tangan aku aja Dan dia ada kacanya Which is good Dan untuk Warna-warnanya pun Dia emang Gak terlalu pigmented Tapi kalau kalian Make Udah Lumayan 2-3 kali Itu warnanya Udah keluar Dan warnanya pun Cantik-cantik banget Terutama untuk Shimmer nya Dia pigmented Dan cantik banget Hasilnya di mata aku Seperti yang kalian liat sendiri So mungkin Segitu aja Untuk Video kali ini Dan buat kalian Yang suka video ini Dan bermanfaat Buat kalian Jangan lupa untuk Like dan share Ke seluruh social media Yang kalian punya Dan jangan lupa juga Untuk subscribe Ke channel Untuk aku Dan nyalain Bal nya Supaya kalian Dapet notifikasi Nanti Kalau misalnya aku upload Video-video terbaru And finally Thank you so much For watching guys I'll see you next video Bye